Intro Selamat malam profesional muda, ketemu lagi dengan saya Mariana di podcast Bicara Tentang Malam hari ini kita mau bicara tentang bagaimana kita bisa menghadapi perasaan duka ketika kita ditinggalkan oleh orang yang terkasih Karena kematian itu suatu hal yang pasti gitu Jadi kita suatu saat akan mengalaminya atau saat ini kita sedang mengalaminya Dan malam hari ini aku punya teman bicara namanya Lucia Lucia ini dari Bekasi dan Lucia itu mengalami juga dua kali sebenarnya ya Tiga kali proses duka karena ada keluarga dekat kamu yang meninggal Yaitu papa yang pertama, terus kakak, dan mama Jadi sebenarnya berat ya maksudnya kamu tuh udah ngalamin kehilangan keluarga inti gitu Iya cukup berat Cukup berat ya Kayak aku pengen tau sih yang terakhir kali yang meninggal dua tahun yang lalu kan mama gitu kan Berapa lama sih waktu itu mama sakitnya? Mama sakit tuh dari tahun 2019 2019 itu sakit 2020, 2021, 2022 dinyatakan clear Dan lalu muncul lagi ya ternyata Oke berarti tiga tahun Kurang lebih tiga tahun mama sakit Oke Jadi waktu itu mama didiagnosa sakit gitu kan Selanjutnya dari mama sendiri ketika dia dapet diagnosa itu tuh gimana? Mama kalau aku dari sisi anak ngeliatnya mama berusaha untuk tetap tegar Dia tipe yang selalu mengobarkan imannya gitu Dan percaya kalau misalnya musizat itu ada Jadi walaupun dia sedih dia tetap berupaya untuk tetap kuat Oh Oke Apa yang mama lakukan itu sebenarnya membantu kamu untuk kembali bangkit? Sangat membantu Membantu membakar kita semua anak-anaknya yang ikut ngedrop dengar diagnosa dokter Tapi iman mama juga ngebakar kita gitu Oke Waktu itu boleh kamu Are you okay to tell mama didiagnosa sakit apa? Oke Jadi mama tuh pertama didiagnosa tumor dulu gitu Tumor terus dari tumor Tumornya sebenarnya belum masuk ke ganas Tapi ketika ada eksisi ketika diambil sampelnya ternyata itu ganas Ganas dan harus pengangkatan semua Sebelah dada mama tuh harus diambil Setelah itu dari situ Berlanjut lagi dari pengangkatan ke kemoterapi Dari situ ternyata nambah lagi udah ada penyebaran dimana-mana gitu Oh Jadi dalam proses berapa tahun itu Itu yang terlewati sih Di momen kayak gitu kamu pernah sempet kayak Mencetuskan kayak Kenapa sih Tuhan kok ini terjadi sama keluarga aku gitu Hmm Nah ini yang menarik dari dulu tuh Aku selalu takut bertanya itu sama Tuhan Kenapa sih Tuhan kasih ini Kenapa sih Tuhan ngizinin ini terjadi Takut aja untuk menanyakan itu Hmm takut apa tuh? Takutnya lebih ke Aku nanya ke dia Tuhan gitu Tentang apa yang terjadi dalam kehidupan aku Hmm Gak tau aku ngerasa aku gak berani untuk menanyakan hal itu Oke Iya Oke Jadi ketika kamu melihat Situasi tersebut Kalau kamu lihat dari kacamata mu saat itu gitu What is actually going on? Hmm Aku saat itu ngeliatnya Karena fokusnya bukan di aku Tapi di mama Aku ngeliatnya itu sebagai battle nya mama Pertandingan sama mama Oh berarti ini yang harus mama lewatin Oh berarti kita sebagai anak-anaknya Anak-anaknya harus nemenin mama Hmm Jadi kayak Mama tuh yang pemeran utamanya Kita tuh Cuma nemenin aja sebenarnya Hmm Tanpa kita sadarin ternyata Ya semua dari kita itu ambil bagian Yang besar juga I see Oke Kalau tadi kan biasanya sempat bilang gitu Kalau Kamu takut sebenarnya untuk tanya sama Tuhan Kayak Ada apa sih gitu kan Menurutmu itu Di Rasa kamu untuk Nggak Tidak bertanya itu Lebih karena kamu tidak ingin bertanya Atau merasa menurutmu itu Tidak perlu ditanyakan Atau apa gitu Hmm Dua-duanya sebenarnya Ci Aku Takut bertanya Di Di sisi takut bertanya adalah Aku takut jawabannya itu Akan bikin Aku down Di Sisi berikutnya Aku ngerasa juga Ini bukan sesuatu yang Seharusnya aku pertanyakan Ya Semua orang pasti ngalamin ini sih Ada masa dimana pasti kita Hmm Ngalamin sesuatu lah Hmm Sesuatu yang bergejolak Yang bikin Yang kita anggap itu badai dalam kehidupan kita Waktu itu emang imannya apa? Iman macam Apa ya? Iman yang lebih ke Kita sepakat dari awal Ketika Kumpul keluarga Kita bilang Kita sepakat Kita berdoa Kita sepakat Pokoknya Ini mau ambil tindakan Mau enggak Kita percaya Mujudat tuh ada Mujudat sudah Tuhan sediakan Kesembuhan sudah Tuhan sediakan Tinggal mau ambil cara yang mana Mau mau tetap berobat Atau kita berdoa Minta sama Tuhan gitu Hmm Dan akhirnya Kita sepakat untuk Walaupun sempat Ada Ada apa ya Ada perdebatan Antara kubu Tetap percaya Dengan mujizat Dan Tindakan iman Melalui Pengobatan Oke Akhirnya kita Deal di Oke Lanjut Pengobatan Oke Kamu tetap bilang kan Tadi kamu percaya dengan Mujizat Mujizat itu bisa terjadi gitu Bagaimana kamu membangun Imanmu setiap hari Di masa-masa itu Membangun iman Setiap hari Jujur Setiap hari Saat itu Saat ada mama Imanku dibangun Lewat imannya mama juga Itu menular Apa yang mama percayain Apa yang mama kerjakan Apa yang mama lewatin Itu juga Ngebangun Imanku Jadi bisa dibilang Iman mama tuh Berdampak Dalam kehidupan imanku juga Itu yang ngebantu Kita semua Anak-anaknya Apa yang sih yang kamu lihat Dari mama waktu itu Bagaimana dia beriman Waktu itu Sesuatu yang luar Akal sehat Aku sering Maksudnya Di Di pengembalaan Di Kalau kita ketemu teman-teman Yang lewatin sesuatu Pasti kita dengan mudahnya Ngomong Ayo percaya aja sama Tuhan Pasti bisa dilewatin Gitu Serahkan sama Tuhan Percaya Blah-blah-blah Tapi ketika kita ngalamin sendiri Wow Sulit Ternyata berat Disitu ketika ngeliat mama Tetap percaya Dan tetap ngelakuin Bagiannya dia Kayak Tetap bangun hubungan sama Tuhan Saat teduh lancar Ikut komunitas rohani Gereja Dan Bahkan di ruang tunggu Rumah sakit pun Iya Mama ngelayanin orang Mama kasih Kesaksian Saya ngelewatin ini Saya ngelewatin ini Saya doain ya ibu Bahkan mamamu Mendoakan orang lain yang sakit Iya Dan disitu aku ngerasa malu Karena Aku hampir Aku hampir curiga Gak baik Ketuhan gitu kan Ah udahlah Kayaknya Susah Ah udahlah gitu Tapi Disisi lain Mama yang lagi berjuang Yang aku ngeliatnya tuh Aku cuman ngeliat Mama si pemeran utama Kejadian ini Mama sedang berjuang Tapi kok aku Kendor gitu Aku kok padam Akhirnya Ngeliat mama Ngeliat iman mama Itu yang ngebakan Aku Itu ngebangun imanku Oke Wow That's amazing ya Iya Malah mamamu memberikan Teladan iman Padahal dia yang paling sulit Itu dia Iya Itu dia Oke Nah terus Along the way nih Ketika kamu membangun iman Kamu sendiri gitu Apa sih yang kamu rasa tuh Sebenernya paling berat Kamu alami Di masa-masa itu Yang paling berat Adalah ketika Apa yang kita harapkan Itu gak terjadi Apa yang kita percaya itu Gak terjadi Kok ternyata Tuhan tuh Mungkin saat itu Aku pikir Belum Menjawab Doa kita Tuhan belum mengizinkan Itu terjadi Ketika Iman dan mengharapan Yang kita bangun Yang kita pertahankan Itu rubuh Dengan hasil Diagnosa dokter Yang berkali-kali Dibuat Kita dibuat kecewa Oke Itu yang paling menantang Buat kamu Jadi kayak Aku beriman Tapi kok gak terjadi gitu Iya Tapi tiga tahun tuh Maksudnya kamu tetap Tiga tahun Dan berusaha untuk bertahan Walaupun kamu bilang Kamu sempat jatuh bangun juga Apalagi ngelihat progres Apa namanya Kesembuhannya mama gitu kan Itu malah bikin kamu Kadang down juga gitu Bagaimana tiga tahun itu Kamu bertahan Gimana bertahannya Day by day Hari demi hari Ngebangun 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 kekuatan Gak tau gimana bilangnya ya Mencoba Terus Dari hari demi hari Karena memang Untuk ngelihat masa Depan Kedepan seperti apa Kita gak bisa Ngelihat masa lalu Setelah yang kemarin-kemarin Dikecewain berkali-kali Dengan hasil diagnosa dokter Ya juga percuma gitu Jadi Ya memang caranya Satu-satunya cara yang Aku temukan Dan kita semua temukan ya Yaudah bertahan aja yuk Hari ini Terus besok Kalau emang gak sesuai lagi Yaudah Jalanin aja Bertahannya tuh kayak gimana sih Apa tepat yang kamu lakukan? Tetap mengerjakan Proses Proses Mama berobat Tetap berupaya Untuk mencari tahu Kira-kira ada Pengobatan alternatif Kita harus kemana Kita harus Cari second opinion Mana lagi Hal-hal seperti itu Apa sih Kekuatan seperti apa Misalnya Kayak kamu tuh Datang ke Tuhan tuh Kayak gimana sih Sampai kamu bisa ngerasain Aku dapat kekuatan yang baru Ketika aku berdoa gitu Ketika aku ngobrol sama Tuhan Apa adanya Datang kalau bilang Bilang ke Tuhan Tuhan aku gak kuat Sungguhan aku gak kuat Kalau bisa Berhenti Saat ini Aku mau berhenti Gak apa-apa deh Kau ambil tuh Ambil mama Karena aku juga gak kuat Ngeliat mama Selain akunya lelah Aku tahu mama juga lelah Dan aku gak kuat sama Karena aku ngerasa Di state itu Aku berhenti disitu Harus ngurusin mama Sedangkan Semuanya tetap berjalan Pekerjaanku Terus lingkungan Pertemanan Hubungan dan lain-lain Dan Itu Ngebuat aku Tanya sama Tuhan Aku bilang sama Tuhan Aku gak kuat Aku harus gimana Aku gak tahu Tapi aku tetap Taat Tuhan Aku coba jalanin ya Aku bilang sama Tuhan Aku coba jalanin Ya Saat ini aku bener-bener Mau berhenti Tapi aku coba jalanin Kalau engkau berpikir Aku bisa ngejalanin ini Aku coba Doa yang Bener-bener apa adanya Ngomong ke Tuhan Tentang kondisi Dan hati Semua emosi Saat itu Oke jadi kamu beneran ngomong Kalau kamu tuh memang gak kuat Untuk ngadapin ini gitu Jadi ya Itu kamu semua Ngomongin ke Tuhan Oke Terus Yang kayak kamu bilang Aku Harus jalanin ini semua gitu Berarti kan sebenarnya Your daily life Doesn't change Kecuali Yaitu tambahannya adalah Kamu jadi merawat mama yang sakit Iya Betul gak? Maksudnya kamu tetap kerja Kamu tetap Bersosialisasi Kamu tetap Waktu itu Ngurus CG Gitu kan Saat itu do gitu Jadi kamu Masuk dalam surviving mode Sebenernya ya Iya Mode autopilot Autopilot ya Yang penting pokoknya Kamu ada Kamu jalani gitu ya Iya Oke Terus Lucu ya Tapi walaupun kamu merasa Kamu surviving mode gitu Tapi Kamu tetap waras loh Sepertinya iya Jadi kan Berarti kan ada sesuatu Yang sebenarnya Memberikan kamu kekuatan gitu What do you believe at that time? Percaya ya Do you Do you still believe that Tuhan tuh pegang masa depan? Ya Percaya Percaya yang Percaya yang ini Yang kita sepakatin dari awal Ini Kesepakatan bersama ya Jadi Setiap ada momen Apapun dalam keluarga Kita akan omongin itu Dan Kita akan bicarain ini Sampai kita ketemu Oh ini yang kita percaya Dan ini yang kita doain gitu Saat itu kita percaya Apapun yang terjadi Mau hasilnya baik Walaupun hasilnya baik atau enggak Walaupun maut Yang akan kita ketemuin Kita percaya Tuhan tetap baik Itu Yang terus kita gumamkan Itu yang terus kita doakan Dan itu yang terus kita percayakan Bahkan di Momen-momen mama Udah mulai kehilangan kesadaran pun Itu yang tetap kita Bilang ke mama gitu Ma Apapun hasilnya nanti Kalaupun mama Mama harus pulang Tuhan Yesus tetap baik Dan kita percaya itu Sulit banget sih Untuk Ngomong seperti itu Tapi Kita mencoba setiap Hari Setiap waktu Dimana ketika momen Kita mulai ngedrop Kita ngomong itu Apapun hasilnya Kita tetap doain Tapi apapun hasilnya Tuhan Yesus baik Apapun hasilnya Engkau baik Tuhan Dalam kehidupan kami Oke Kalau kamu lihat itu Kalau aku lihat ya Maksudnya Kamu sempat melalui fase Sebenarnya fase denial gitu kan Tapi akhirnya Ya udah Masuk ke fase acceptance Sampai Sekarang kamu Saat itu Kamu tetap menerima bahwa Ya udah aku menerima Kalau ini kondisinya terjadi sama aku Aku tidak perlu mempertanyakan Kenapa Bener gak Kamu putuskan untuk tidak bertanya Walaupun sebagai anak Anak bapak di surga Kamu bisa bertanya Tapi kamu pilih untuk tidak bertanya gitu Sebenarnya Menurutmu loh ya Kayak Tindakanmu saat itu Apa itu sebenarnya Justru malah membantu kamu Justru untuk gak terlalu Terhanyut Dalam Kesedihan dan rasa Ketidakberdayaan itu Ya Karena Aku 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 Percaya Ini yang aku lihat sih Setiap dari kita Pasti Tuhan pasti nyesuaiin Cara dia Cara dia Menghadapi anak-anak Sesuai dengan karakternya gitu Jadi Aku ngelihat Hubungan aku sama Tuhan tuh Kadang Tuhan gak ngomong secara langsung Tapi Tuhan Ngebiarin Aku Bergelut dengan apa yang ada Jadi Pertanyaan seperti Tuhan kenapa Kenapa ini harus terjadi Dan minta Jawaban ke Tuhan tuh Rasanya bukan aku Dan dia banget gitu loh Gak Bukan Bukan hubungan aku Dan Tuhan banget gitu Caranya seperti itu Dan ternyata Bener tadi katanya Cici gitu Ternyata itu It works Buat aku Dengan aku gak Bertanya Lebih Daripada fokus Bertanya kenapa ini terjadi Gimana kalau kita Tetap jalanin Dan Kita tetap Bawa ini Sebagai Sebuah Ya Battle yang emang harus kita hadapin It's a battle Iya Ini emang Harus dihadapin Sulit Emang Banget Oke Wow Luar biasa sih Kamu bisa kayak Setabah Dan setabah itu Menerima kondisi Yaudah Memang ini harus yang Saya jalanin Ya it's okay gitu Terus Along the way Nah sampai akhirnya Ketika akhirnya Mama kan dipanggil Tuhan Pulang Ke surga What happened After that Setelah Ya kalau kemarin-kemarin Kan memperjuangkan Orangnya untuk ada Gitu Now that she's really gone Ini Ini yang paling sulit Menurut aku Bukan momen Dimana aku harus Nemenin mama Ngurusin mama Dengan segala Kesibukan Dan lain-lain Yang paling sulit adalah Ketika dia Sudah gak ada Ketika mama Sudah gak ada Ketika apa yang kita Perjuangan selama ini tuh Hilang Gak cuman kehilangan orang Kita juga kehilangan diri sendiri Itu yang aku alamin Ketika Masa-masa berduka Kenapa Sampai kamu merasa Kehilangan diri sendiri Apa ya Karena Mama Aku posisiin mama gini Karena kita tinggal berdua Aku tinggal berdua Sama mama Aku Salah satu alasan Kenapa aku pengen Maksudnya aku Kerja Salah satu alasan Aku pengen Sukses dan lain-lain Itu adalah mama Gitu Terus Salah satu Alasan kenapa Aku pulang ke rumah Setelah capek Itu seneng Itu mama Karena begitu pulang Buka pintu Terus kita saling sapa Saling ketawa Segala macam Terus tiba-tiba udah gak ada Sebelumnya kan Fasanya aku masih Mencoba Mencoba untuk Kalau bisa Aku pengen Momen itu terjadi lagi Tapi ternyata Udah gak ada harapan Kandas Hilang Gak mungkin Gak mungkin kembali Gak mungkin balik lagi Mama gak mungkin balik lagi Aku ngerasa Wah Udah Hilang Mimpiku pun aku ngerasa hilang Harapanku hilang Rumahku Rumah bangunannya tetap ada Tapi orangnya gak ada Rumahku hilang Iya Jadi ibaratnya Kalau kamu dulu Build your life Around her Around your mom And now she's Gone So Gimana kamu menemukan dirimu Kembali After she's gone Sulit sih Ci Gimana nemuinnya By proses Melewati proses yang panjang Dimana Aku sempat Menolak Kalau Mama sempat Mama sudah pergi Terus sempat Sempat ada perasaan marah Kecewa Banyak banget emosi Banyak banget kekecewaan Terus Di momen itu Di momen inilah Aku ngerasa Aku pengen nyerah Justru selama mama gak ada Iya Walaupun kamu berdoa Tuhan jadi sesuai dengan kandakmu Iya Gak apa-apa mama Kalau mau diambil Iya Disitu Mulai ada Aku mulai Berontak sama Tuhan Tuhan aku menyerah Aku mau ngelepas Sulit Gak bisa Kayak gini Oke Terlalu sulit Terus yang bikin Kamu gak lepas Apa buktinya Kamu masih disini sekarang Kasihnya Tuhan Kayaknya deh Gimana aku jatoh Gimana aku jatoh Dan aku ngerasa Udah gak ada harapan Aku ngerasa di momen itu juga Tuhan nyatakan Kalau misalnya Kamu kehilangan dia Tapi kamu gak kehilangan aku Lewat Lewat berbagai macam kejadian Entah Entah di momen saat eduh Ketika aku ngerasa Di momen ketika kita kehilangan seseorang yang kita sayangi Apalagi ketika di momen berduka Banyak orang akan mencoba untuk menghibur datang gitu ya Ci ya Tapi semuanya gak akan Kita ngerasa kita gak akan Mereka gak relate Walaupun kita sama-sama mungkin Kita sama-sama pernah kehilangan seseorang Kita sama-sama Bahkan aku ngerasa Aku ngerasa kakak aku gak ngerti duka yang aku rasain Aku bahkan punya pikiran dan perasaan seperti itu Mereka gak tau apa yang aku rasain Aku yang paling deket sama mama Aku yang ngelewatin semua ini Aku yang berjuang sama mama Aku yang Aku yang tanda tangan semua keputusan tindakan dan lain-lain gitu Tiba-tiba aku nuntut banyak hal gitu Aku ngerasa aku yang paling menderita gitu Terus ketika semuanya ini terjadi Ketika aku kehilangan semuanya Gak ada yang bisa relate sama kondisiku Di momen itu Di momen-momen seperti itu Itu gak Di momen seperti itu gak Cuma kejadian satu dua kali Sering banget terjadi Di masa duka Bisa beberapa hari Bisa beberapa minggu Bahkan berbulan-bulan ada di fase itu Tapi aku gak pernah sekalipun Ngerasain Tuhan ninggalin aku Walaupun aku ngerasa Aku ngerasa Tuhan gak kasih apa yang kita mau Tuhan gak kasih apa yang kita inginkan Tapi Dia ada At my lowest point Ketika aku gak bisa lagi percaya sama dia Sesimpel Aku ngerasa Tuhan tuh ngomong Aku tetap ada Sama kamu Di situ Dari situ sih Dari Momen-momen dimana aku ngerasa jatuh dan rendah Aku ngerasa Aku udah gak punya pengharapan lagi Aku ngerasa rumahku udah hilang Tuhan Aku gak punya rumah lagi Walaupun aku masih ada kakak-kakak aku gitu ya Aku ngerasa udah Pengen selesai Pengen Pengen kalau bisa Aku lepas semuanya gitu Semua tanggung jawab yang Tuhan kasih Udah aku gak pedul Aku lelah Aku terlalu capek Tapi Di momen-momen itu Tuhan tuh gak Tuhan tuh gak pernah Gak pernah nuntut kita untuk Nuntut aku ya secara personal Tuhan tuh gak pernah nuntut aku secara personal Kamu Aku udah kasih kepercayaan Kamu Setelah yang kemarin-kemarin kamu lewatin gitu Mungkin Masa iya kamu mau ngelepas semua ini gitu Tuhan gak pernah Nunjukin itu Tuhan gak pernah ngasih impresi itu ke aku Tuhan selalu Bilang sesimpel Aku tetap ada Aku ada Dan itu cukup Buat kamu Kata-kata yang Tuhan yang Selalu ada Adalah Aku ada Dan aku cukup untuk kamu Lebih dari cukup Itu Yang buat aku bertahan Amazing Jadi akhirnya kamu Bertahan ya Karena kamu percaya Tuhan ada Ya And actually you don't see Evidence-nya Gak ada depan mata Tapi Hadiratnya Hmm Yang kata Hadirat Tuhan selalu memulihkan Hmm Ya Hadirat Tuhan Itu yang memulihin aku Oke Terus Ketika kamu tau Ini kan Menjawab Kebutuhan terdalam jiwa ya Ketika kamu tau bahwa Hmm Seseorang yang hilang Seseorang yang sangat penting Yang hilang dalam hidup kamu gitu Tapi ada satu yang gak pernah hilang Yaitu Tuhan gitu Nah berarti kan kebutuhan terdalam jiwamu Itu terjawab Bahwa There is always someone to be with you Ya kan Terus Hmm Setelah kamu membangun Apa ya Mengisi Bagian Jiwamu itu Digantikan yang tadinya Mama gitu kan Tuhan hadir disana Untuk gantiin gitu Terus Bagaimana dengan Bagaimana kamu membuild up lagi gitu Tadinya kan Your life Ber Putar di mama gitu kan Seputar mama Aku mau sukses buat mama Aku pulang ke rumah ya Karena ada mama gitu Dan how you start to build up again Yang day to day nya ini nih Hari demi hari ya Ya Hmm Mulai Mulai Mengalih Bukan mengalihkan ya Pertama Pasti harus ada penerimaan sih Kalau memang ya Bagian kita Tugas kita Mungkin saat itu aku mikirnya Tugasku sebagai anak Udah selesai Hmm Karena aku ngerasa Ngerasa ada Ngerasa ada Penyesalan yang Sangat luar biasa gitu ya Ketika kita sebagai anak tuh Belum ngelakuin yang terbaik Ya Terus Aku harus Aku harus Settle disitu Kalau tugasku tuh Sebagai anak udah selesai Tugas kamu sebagai anak Sudah selesai Hmm Hmm Dan udah Udah Bagianmu sebagai anak Sudah selesai Mau kamu ngerasa Kamu ngelakuin semuanya Sudah baik Apa belum Tugasmu sudah selesai Bagianmu sudah selesai Kesempatanmu sudah selesai Hmm Sudah habis Oke Ketika aku sudah Settle disitu Oh berarti Bagianku sudah selesai Aku Mulai Cari tau lagi gitu Selanjutnya apa Apa yang bisa Buat aku bertahan Tadi Tuhan Kehadiran Tuhan Yang ada dalam kehidupan aku Selanjutnya Orang-orang yang masih ada Hmm Ini yang sering Ini yang aku rasain sih Ketika Merasa Tenggelam dalam duka Selain aku Selain dalam tanda kutip Aku hilang sebenarnya Hmm Di tengah-tengah keramaian tuh Aku hilang Aku bisa Aku bisa Ketawa Gitu ya Aku bisa Join Ngobrol Ketawa Sama teman-teman Anak CG Keluarga Tapi sebenarnya aku hilang Aku gak bener-bener Hadir disitu Hmm Dan disitu aku ngerasa Wow Hmm Ini kayak Ini kayak Gak cuma mama doang yang hilang Tapi diriku juga gitu Hmm Disitu aku Mulai 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 mencoba Untuk kembali hadir Buat mereka Yang masih ada Hmm Ini yang Ini yang paling sulit Karena kita ngerasa Diri kita sudah hilang Barengan sama Barengan sama mama yang pergi Hmm Mencoba untuk Ngambil Hmm Kehadiran kita Untuk meletakkan diri kita lagi kembali Posisi kamu tuh disini loh Sama orang-orang yang masih ada Bukan sama dia yang udah pergi Hmm Itu sulit banget Hmm Tapi di momen Tuhan nunjukin Kalau aku masih ada Itu yang memulihkan aku untuk Aku gak I don't belong here Hmm Di dalam duka terus-terusan Ya Aku harus ada disini Bareng-bareng mereka yang masih ada Ah Isi Belajar untuk Mencoba untuk Hadir buat keluarga Yang masih ada Keluarga terdekat Kakak-kakakku Keponakan Orang-orang yang Sayang sama kita Hmm Teman-teman Cg Hmm Mereka semua yang masih ada Mereka semua yang Sama-sama bisa dibilang Sama-sama berjuang Mereka yang selalu ada Yang selalu ngasih Ngasih semangat Ngasih doa Dan mungkin sama-sama berjuang Aku ngomongin soal kakak-kakaku Kita sama-sama berjuang Aku mencoba ada Untuk mereka Hmm Oke jadi kembali Mengembalikan Segera pikiranmu Pokoknya present Ketika kamu ada bersama dengan mereka Iya Hmm I see Itu membantu kamu ya Untuk menarik dirimu Kembali ke masa sekarang Iya Supaya gak ketinggalan di belakang kan Iya Dan kamu tutup juga Tadi kan kamu bilang kan Aku Udah fase aku Sebagai anak Selesai sampai disini Tanggung jawabku udah selesai Berarti kan kamu menutup Yaudah segala penyesalan Apapun yang ada di belakang Yaudah aku tutup disana Finish tutup buku Kemudian Yaudah Aku mulai lanjut hidup aku Sebagai Yaudah Lucia Gitu kan Hmm Itu membantu kamu ya Untuk bilang stop Udah sampai sini aja Hmm I see Hmm Terus apakah setelah itu Hmm Dukanya hilang 100% Enggak juga Karena memorinya masih ada Iya betul Kenangan aku masih ada Gak mungkin hilang Gak mungkin lupa Sangat amat normal Kalau misalnya tiba-tiba Aku nangis dan sedih Kalau misalnya keingat mama Iya Yang gak normal Yang gak normal adalah Kalau aku terus-terusan disitu Dan aku Karena terlalu lama disitu Aku kehilangan momenku Sama yang ada saat ini Ah Iya Itu Mencoba Mengkondisikan diriku tetap Ada buat mereka Dan gak berlama-lama disini Di hal yang Kata Tuhan udah selesai Hmm Bagianku udah selesai I see Iya sih Kamu memberikan waktumu Untuk berduka Tapi kemudian kamu ingat Oke time to Go back ya Iya Aku minta sama Tuhan gini Ketika satu tahun pertama Mama kan meninggal di September Agustus 2022 Aku bilang sama Tuhan Tuhan Itu ketika Momen lagi Berduka banget Tapi aku gak tau ya Kok bisa keluar kata-kata itu Tapi aku bilang sama Tuhan Tuhan Duka Perasaan duka tuh Terlalu berat Aku gak mau ini lama-lama Aku minta sama Tuhan 6 bulan lah Kalau gak satu tahun aja Gitu Gak mau lama-lama disini Dan Puji Tuhan Ketika satu tahun Yang mama meninggal tuh Bener-bener Aku ngerasa Tuhan tutup semuanya Hmm Bener-bener Tuhan tutup semuanya Dan aku menemukan ternyata Bahkan untuk Aku baru tau Kalau ternyata Ada yang namanya trauma kehilangan Orang yang dikasihi Ketika aku Minta Didoain sama pendoa Gitu Disitu Makanya Aku baru Baru sadar Oh ternyata Bahkan untuk trauma Rasa sakit Kehilangan ini pun Itu perlu didoakan Secara spesifik Hmm Kalau memang kita Mau lepas Bener-bener mau lepas Kita perlu ngomong Secara spesifik ke Tuhan Ya Tuhan tetap Tuhan pasti tetap Mau bantu kita Walaupun kita gak berdoa Secara langsung Tapi Betapa pentingnya Mendoakan sesuatu Secara spesifik Dan bener-bener Itu akan ngebantu kita Terus Sekarang How you see your life now Gimana aku ngeliat Hidupku Hidup yang Penuh dengan kesempatan Ya aku kelewatan banyak Di momen-momen yang kemarin Tapi Masih banyak kesempatan baru Yang Tuhan kasih Ngeliat Kehidupanku Sebagai sesuatu yang Aku harus Hadir Saat ini Dalam kehidupan aku Gak boleh Lama-lama Di yang lalu Bahwa sebuah Kehadiran Adalah Sesuatu yang harus Kita hargain Mungkin sebelumnya Aku gak terlalu mikir Tentang kehadiran itu Entah kehadiran mama Atau bahkan kehadiran diriku sendiri Di orang-orang yang kita sayangin Tapi setelah melewati semua ini Aku melihat Sosok diriku tuh Sebagai seseorang yang Aku menghargai Kehadiran seseorang You celebrate the life Bahwa Hidup Kehadiran Itu Sangat penting Untuk dihargai Ya That's true Ya Ya bener Karena gimana pun juga Kalau orangnya udah gak ada We cannot do anything Ya kan We will never have The second chance Ya Aku setuju banget sih Sama kamu Soal itu Terus Sekarang ya Setelah kayak Kamu ngalamin Tiga kali kehilangan Sebenernya kan Keluarga inti gitu How do you see Kematian sekarang Bahwa kematian memang Tadi Cici Pembukaannya bilang Kematian memang Akan kita alamin Ya Kematian memang Akan kita alamin Kematian hanya sebuah proses Dimana Bahwa kita melepaskan Bagian Melepaskan hak Dan Ya mencoba berdamai Dengan itu Bahwa kematian adalah Hal yang memang Mau gak bawa kan Kita hadapin Apakah kalau kita bicara Soal kematian Kamu masih ada Rasa takut Ketika membicarakannya Ataupun terbersih Rasa takut Di dalam hati kamu Ya Aku sempet Ngerasain itu Satu tahun Satu tahun Sebelum satu tahun Mau meninggal Untuk dateng Rumah duka Ada yang meninggal Itu aku bisa ikut nangis Tanganku bisa gemeter Untuk masuk ke rumah duka Itu bukan hal yang mudah Sangat amat sulit Tapi Di momen yang satu tahun itu Ketika aku minta sama Tuhan Tuhan aku gak mau lama-lama Itu bener-bener terjadi Jadi Di momen satu tahun Mama meninggal itu Aku juga kehilangan Pas tepat satu tahun Aku pas banget kehilangan Salah satu Teman Pelayananku Di departemen edukasi Aku ngerasa itu Salah satu Tanda dari Tuhan Gitu loh Aku baru tau Kalau ternyata itu Terakhir aku bisa Aku Terakhir aku Ngalamin Rasa duka Rasa takut Itu terakhir disitu Terakhir disitu Karena ketika aku melihat lagi Wow Ketika aku masuk lagi Ke rumah duka Fokusku udah bukan lagi Trauma masa lalu Tapi aku ngeliat Sosok yang luar biasa Yang sudah pergi Dan meninggalkan banyak hal Orang yang Sosok yang Selalu ada Di dalam pelayanan Bener-bener hadir disitu Iya Aku udah gak fokus lagi ke Luka aku Tapi aku lebih fokus ke Wow Kehidupan orang tersebut Bagaimana dia meninggalkan sesuatu Bener-bener pulih ketika Aku minta Tuhan Gak mau lama-lama Ada di duka Dan setelah momen itu Kamu tuh Sebenernya hilang dari trauma Kamu itu Ketika kamu didoakan Atau di momennya itu Ketika akhirnya Your friend Pass away Tepat Di satu tahun itu Satu tahun mama Menghilang begitu aja Perasaan takutnya Reda Bisa dibilang Reda Dan Gak semenakutkan sebelumnya Ketika denger kata duka Ketika Melihat sesuatu yang berhubungan dengan duka Gak semenakutkan itu Kayak sudah Damai dan tenang Bahwa Ya duka memang bisa terjadi Kapan saja Ada Kejadian apa yang bisa bikin Kamu dalam satu tahun itu Menghilang traumanya Kejadian itu Gak ada sih Ci Tapi aku nangkepnya ya Ketika momen satu tahun Duka itu Sebenernya ada beberapa Ada beberapa hal yang harus aku lewatin Di kerjaan Tiba-tiba ada Ada badai dan lain-lain gitu ya Ada yang harus dilewatin Terus Tiba-tiba kehilangan Temen satu pelayanan Kok Kok tiba-tiba banget Di momen satu tahun ini gitu Kok momennya tiba-tiba banget gitu Terus Ada satu hal lagi Aku Aku random ngecek Pesan SMS ya SMS Aku Eh mama ke aku gitu Dan itu cuma ada satu pesan Iya Aku baru tau Thank you Dan selain pesan itu gak ada Sisanya di Whatsapp semua Itu di momen yang Itu di momen yang sama Satu tahun Pas satu tahun Kejadian itu terjadi Dimana Begitu banyak hal terjadi Terus ngeliat pesan mama Terus Tuhan langsung bilang Sudah selesai Tutup dukanya Hmm Wow Oke That's amazing Iya Kalau Ada temen-temen kita di luar sana Yang lagi menghadapi Kedukaan Ataupun Masih berduka Setelah sekian lama Ditinggalkan oleh orang terkasih gitu Kamu Ingin menyampaikan apa sih Ke mereka Mungkin aku mau Ngetarain hal yang sama Apa yang Maksudnya Perasaan yang sama Sama mereka Kita kehilangan Orang yang kita kasihi Itu berat Amat sangat berat Tapi jangan sampai Kita kehilangan diri kita Di masa-masa kita berduka Hmm Masih banyak Masih ada orang yang saat ini Hadir dalam kehidupan kita Yang masih butuh Sosok kita Hmm Masih banyak orang-orang yang Tuhan percayakan Dalam kehidupan kita Yang Masih butuh kita Hmm Jangan sampai Duka Membuat kamu Kehilangan dirimu juga Wow That's amazing Thank you Lucia Ini berharga banget sih Kamu Bersedia untuk menceritakan Sebenarnya Momen yang paling berat Dalam hidup kamu gitu Dan Aku juga Mendoakan supaya Teman-teman yang lagi Menghadapi masa duka ini Kalian bisa menang Seperti Lucia juga menang gitu Justru ketika kita jujur Dan terbuka Dengan perasaan kita Kita mengayomi Perasaan kita yang berduka Sebenarnya justru kita Akan mulai pulih Ketika kita Mengakui Mengayomi Dan kemudian yang Selanjutnya Lucia lakukan Ya dia percaya Dia memegang Ada satu kepercayaan Yang Lucia pegang Bahwa Tuhan itu ada Untuk dia Tuhan itu baik gitu Iman Keyakinan Yang kuat ini Yang sebenarnya membantu Untuk menarik Lucia Bisa keluar ya Ya Dari masa dukamu Dan kasih batasnya tuh Menyesalnya Atau masa dukanya tuh Berapa lama gitu Supaya kita tidak Berlarut-larut Betul Gitu kan Dan gimana pun juga Ketika orang yang kita kasihi Meninggal di dalam Tuhan gitu Kita selalu ingat bahwa Mereka tuh pergi ke tempat yang lebih baik Ya kan One day kita semua Akan ada disana Juga gitu Sebenarnya ini perpisahan sementara Memang berat sih ya Gimanapun juga Kita gak bilang bahwa Kehilangan itu Gak berat gitu Tetapi Kita tetap selalu punya pengharapan Bahwa orang-orang yang meninggal Di dalam Tuhan One day kita juga akan ketemu mereka And they have a better place Than us right now Actually Right Jadi Teman-teman Semangat kembali Dan Sampai ketemu ya Di episode selanjutnya Thank you Lucia Dan bye-bye